Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuburu Teng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Senin 31 Agustus 2020 Indil hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 16-30 Kita diingatkan supaya selalu menerima kritikan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan hidup kita Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Tuhan dan Allah kami puji dan syukur kami haturkan kepadamu Atas segala kebaikan dan cintamu Terima kasih karena engkau sangat mengajar kami untuk bersikap dewasa Dalam menerima kritikan yang berguna bagi perkembangan hidup kami Tuhan berilah kami kekuatan dan kesabaran agar selalu tabah menerima kritikan yang membangun Tuhan utuslah Roh Kudusmu terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 4 ayat 16-30 Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nasaret Tempat ia dibesarkan Seperti biasa pada hari sabat yang masuk ke rumah ibadat Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut Roh Tuhan ada padaku Sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Penglihatan kepada orang buta Serta membebaskan orang-orang yang tertindas Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengambil mengembalikannya kepada pejabat Lalu ia duduk Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertutu kepadanya Kemudian Yesus mulai mengajar mereka Katanya Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu Pada saat kalian mendengarnya Semua orang membenarkan Yesus Mereka heran akan kata-kata indah yang diutapkannya Lalu mereka berkata kepadanya Bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku Hai tabib sembuhkanlah dirimu sendiri Perbuatlah disini di tempat asalmu ini Segala yang kami dengar tentang Yang dengar telah terjadi di Kapernaum Yesus berkata lagi Aku berkata kepadamu Sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya Aku berkata kepadamu Dan kataku ini benar Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel Ketika langit tertutup Selama 3 tahun dan 6 bulan Dan ketika bahaya kelaparan Yang hebat menimpa seluruh negeri Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka Melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di Tanah Sidon Dan pada zaman nabi Elisa Banyak orang kusta di Israel Tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan Selain naaman orang Syria itu Mendengar itu sangat maralah semua orang di rumah ibadat itu Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota Dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak Untuk melemparkan dia dari tebing itu Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka Lalu pergi Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Sambutlah kritikan sesama dengan baik Injil hari ini sangat menarik untuk direnungkan Apa yang sudah dialami Yesus Kristus Kita juga alami dalam hidup harian kita sampai saat ini Bahwa di saat kita menyenangkan orang lain Kita dipuji Tetapi di saat kita menyakitkan orang lain Kita dicacimaki dan dibenci Injil katakan bahwa sesudah Yesus membaca Alkitab Mata semua orang tertuju kepadanya Mereka sangat entusiastik Mau mendengar ajarannya Mereka tahu bahwa ajaran Yesus sungguh sangat menyentuh hati Dan pikiran banyak orang Yesus bukan hanya mengajar Tetapi apa yang diajarkannya Juga dihayati dan diamalkannya Dalam kehidupan harian Mereka kagum karena Yesus Yang tidak pernah duduk di bangku kuliah Bersama pemimpin-pemimpin agama Yahudi Pengetahuannya tentang Alkitab sangat luar biasa Mereka sendiri sudah membuktikan hal itu Injil katakan Semua orang itu membenarkan dia Dan mereka heran Akan kata-kata yang indah Yang diusapkannya Mereka juga kenalkan latar belakang Yesus Kristus Keluar dari rasa heran Mereka berkata Bukankah ia ini anak Yusuf? Di saat Yesus memberi pengajaran Dan melakukan sesuatu yang sangat menyentuh perasaan dan hati para pendengar Semua orang termasuk para pemimpin agama Orang Farisina Ali Taurat Pada senang dengan beliau Tetapi di saat Yesus mulai ngomong tentang tingkat laku mereka yang tidak sesuai Dengan kehendak Tuhan Maka para pemimpin agama Yahudi Mulai marah dan menggerahkan Masa untuk menyerang Yesus Hari ini Yesus mengangkat kenyataan sejarah Yang terjadi dalam sejarah bangsa Israel Katanya sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya Aku berkata kepadamu Dan kataku benar Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel Ketika langit tertutup selama 3 tahun Dan 6 bulan Dan bahaya kelaparan Yang hebat menimpa seluruh negeri Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka Melainkan kepada seorang perempuan janda Di Sarfat Di Tanah Sidon Dan pada zaman nabi Elisa banyak orang kusta di Israel Dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan Selain daripada naaman Orang Syria itu Sesudah mendengar perkataan Yesus ini Semua orang dalam rumah ibadat Sangat memarah Mereka tidak mau bangsa mereka dikritik Mereka tidak mau nenek moyang mereka dikritik Injil katakan Mendengar perkataan Yesus Mereka bangun lalu menghalau Yesus Kristus Keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung Tempat kota itu terletak Untuk melemparkan dia dari tebing itu Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Satu kelemahan manusia yang tidak dewasa Adalah merasa bahagia kalau dipuji Tetapi akan sangat marah kalau dikritik Bagaimana sikap kita kalau dipuji dan dikritik? Apakah kita hanya mau dipuji dan tidak mau dikritik? Kalau kita sungguh mau berkembang dalam hidup Kita harus menerima masukan dari luar secara positif Sebagai manusia yang tidak sempurna Ada hal yang kita lakukan Ada hal yang kita tidak lakukan Sadar akan hal itu Kita Sadar akan hal itu Kita butuh Masukan sesama Kadang kritikan itu sangat menyakitkan Tetapi kalau kritikan itu benar Sambutlah itu dengan baik Karena hal itu akan sangat Membantu kita Orang yang selalu terbuka menerima masukan sesama Akan selalu alami kesuksesan dalam hidup Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Sebagai pengikut Kristus yang tidak sempurna Rendah hatilah Menerima kritikan sesama Karena dengan itu kita akan semakin berkembang Dan akan alami banyak kesuksesan dalam hidup Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan Dan memberi kita Kesabaran dalam menerima Masukan sesama Kita mohon Bunda Maria Untuk mendohakan kita Amen Mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih Melindungi, membimbing Dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan Pada hari ini Secara khusus Saudara-saudari kita yang lagi sakit Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.